Intro Yo Senakama, selamat datang di Laftel Anime Mawan Peace Chapter 1021 memang rilis pada minggu ini Namun jika kalian iseng melihat ke aplikasi Manga Plus Versi resmi dari Mawan Peace Chapter 1021 rilis lebih lama Yang biasanya hari minggu, namun khusus kali ini akan rilis pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 Salah satu pemberi Sob Ealer mengatakan jika mundurnya perilisan dari Mawan Peace Chapter 1021 Kemungkinan besar Sob Ealernya pun akan terdampak Biasanya hari Selasa Sob Ealer sudah muncul Namun jika tak kunjung keluar, maka kemungkinan besar baru rilis di hari Rabunya Mawan Peace Chapter 1020 diakhiri dengan memperlihatkan Luffy Yang sudah tak sabar lagi ingin meneposkan bokong milik Kaido Bahkan dia meminta Momo untuk berubah menjadi belut Untuk membawanya terbang ke Onigashima Padahal saat ini Luffy masih berada dalam keadaan lemah, lunglai, lesu, dan letoi Meskipun dirinya sudah menghabiskan seluruh persediaan daging bipang milik Bajak Laut Hati Memang yang Luffy butuhkan saat ini adalah seongkok daging Untuk memulihkan tenaganya Namun pertanyaannya, dimanakah mereka dapat mendapatkannya? Jika Luffy nekat terbang ke Onigashima Apakah masih ada makanan yang tersisa di atas sana? Mengingat di Onigashima saat ini sedang terjadi peperangan Apalagi acara makan-makannya pun sudah selesai Sehingga mau tidak mau hasrat libido Luffy harus terpuaskan Sebelum dia terbang ke atas dan melawan Kaido Pada chapter kemarin, Oda kembali memunculkan karakter badut Yang selama ini banyak ditanyakan oleh para nakama Opler Bukan tipikal Oda jika dia memunculkan kembali seekor karakter Tanpa ada peran sedikitpun Coba kita telusur balik apa yang dilakukan oleh Karibo si Lumpur Lapindo Dengan siapa dia dan semalam berbuat apa Karibo terakhir kali diperlihatkan di penjara Udon Namun seluruh tahanan penjara Udon beserta kakek Hyogoro Pergi ke pelabuhan Hakumai mengikuti petunjuk dari kertas Yang telah dicoret oleh Yasuyi Itu artinya Karibo tidak kesana dan tetap di Udon Sehingga sampai Orochi menghancurkan akses jalan ke pelabuhan Tokage Pada mawan Pi Chapter 959 Karibo masih berada di Udon Jika kita melihat peta yang ditandai oleh Orochi pada mawan Pi Chapter 959 Akses jalan yang bisa dilalui oleh Karibo hanya ke ibu kota bunga Saat ini di ibu kota bunga sedang ada festival api Dan bisa saja Karibo habis dari sana serta mengambil banyak makanan Hal ini juga menjadi alasan mengapa Karibo tidak muncul saat Akazaya dan para samurai Serta bajak laut aliansi berkumpul di pelabuhan Tokage Scene pada mawan Pi Chapter 1021 juga pasti akan melanjutkan pertarungan antara Niko Robin dan Black Maria Pada mawan Pi Chapter 1020 kemarin Robin telah mengeluarkan teknik baru berupa Gigantic Fleur Dimana tak hanya salah satu anggota tubuhnya saja yang menjadi berukuran raksasa Namun seluruh tubuhnya sekaligus kedua buah segarnya yang ranum dan mengkel Jika kita melihat pola yang telah dibuat oleh Poda Sensei Para Tobi Ropo akan kalah setelah mereka berubah ke dalam bentuk Zoan Hybrid mereka Dan sepertinya si laba-laba janda hitam Black Maria akan berubah ke dalam mode Hybridnya pada Chapter 1021 mendatang Mungkin Niko Robin akan kewalahan saat melawan bentuk Hybrid dari Black Maria Nah sampai saat ini Robin hanya diperlihatkan bisa membuat satu klon dirinya sendiri Baik versi normal ataupun versi raksasanya Bisa saja Robin mengeluarkan teknik Kagebonshi no Jutsu Sehingga dia bisa memunculkan lebih dari satu klon raksasanya Dan hal tersebut pasti akan sangat membagongkan Setelah kekalahan seluruh Tobi Ropo Pasti pertarungan selanjutnya yang akan di-highlight adalah pertempuran Sanji dan Zoro Namun sebelum pertempuran Sanji dimulai Pasti Oda akan sedikit menceritakan Zoro terlebih dahulu Karena dia belum mendapatkan lawannya yang fix di pertempuran Onigashima kali ini Nah pertanyaannya sekarang adalah Siapa yang akan menjadi lawannya setelah dia bangkit dari kubur? Banyak yang beranggapan setelah dia bangkit Zoro akan melakukan solo lord melawan Kaido Namun sepertinya hal tersebut tidak akan mungkin terjadi Mengapa? Karena pada Mawa One Piece Chapter 1012 Sanji dan Zoro mengatakan jika mereka percaya Luffy mampu meneposkan bokong milik Kaido seorang diri Dan memenangkan pertarungan tersebut Ditambah lagi Zoro menyarankan pada Sanji jika ingin berguna Maka dia harus pergi ke panggung utama Dan Zoro tidak menyuruh Sanji untuk pergi ke atap kastil Padahal dari awal Sanji berniat membantu Luffy untuk melawan Kaido Meskipun mereka mendengar kabar jika kapten mereka telah dikalahkan oleh Kaido Namun seluruh kru bajak laut topi jerami masih percaya dengan kapten mereka Apalagi setelah kultum dari Momono Mesum sama pada Mawa One Piece Chapter 1015 Jika Luffy akan kembali lagi dan memastikan dirinya akan mengalahkan Kaido Sehingga sudah dapat dipastikan jika Zoro tidak akan melawan Kaido Apalagi kemampuan Super Zoro yang menyebabkan dia selalu tersesat Semakin memupuskan harapan para fan geinya Zoro Lalu siapa yang akan menjadi lawan fixnya Zoro Di panggung utama masih ada satu orang eksekutif Kaido yang sedang makan gaji buta Yap King Sampai saat ini dia hanya mengawasi jalannya pertempuran di panggung utama kastil Jika kita merujuk pada kasta lawan yang selalu dibuat oleh Wada Sensei Zoro akan melawan orang terkuat kedua di pihak musuh Sedangkan Sanji mendapatkan peran untuk menghadapi musuh terkuat ketiga di setiap apnya Contohnya di Akala Basta Zoro melawan Mr. One sedangkan Sanji melawan Mr. Two Lalu di Ennis Lobby Zoro melawan Kaku sedangkan Sanji melawan Jabura Sehingga sudah dapat dipastikan jika Zoro akan melawan King di Akwano Kuni ini Mungkin Zoro akan sedikit kesulitan karena King mampu terbang Dan pastinya serangan dari Zoro akan dengan mudah dihindari Apakah mungkin jika Zoro akan menggunakan jasa ojek burung puyuh online milik Marco? Karena hal itulah satu-satunya cara jika Zoro melawan musuh yang terbang saat ini Jika dilihat dari serangan King Dalam wujud Pteranodon Dia kurang leluasa menyerang Dan saat melawan Marco pun dia baru bisa mengeluarkan serangan fatal ketika menggunakan pedangnya Hal ini berarti King mau tak mau harus berubah ke dalam wujud hybrid Dan melawan Zoro menggunakan pedangnya di darat Dan inilah salah satu pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh para nakama Opler Dan ada satu informasi lagi yang masih belum bisa dikonfirmasi 100% kebenarannya Sang pemberi sop iler itu juga mengatakan jika minggu depan One Piece libur Atau dengan kata lain Mawa One Piece 1022 akan mengalami rehat selama satu minggu Libur tersebut bukan diakibatkan karena kata-kata mutiara dari Oda Sensei Melainkan pihak majalah Weekly Sonen Jam yang ingin meliburkan diri Yos nakama itulah prediksi untuk Mawa One Piece chapter 1021 Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Terima kasih telah menonton!